Pemerintah Kabupaten Tanggerang terus berupaya memperbaiki ruas-ruas jalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan membangun flyover Cisau. Melihat lonjakan volume kendaraan yang kian meningkat, serta beberapa ruas jalan penyebab kemacetan, pemerintah Kabupaten Tanggerang terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan membangun flyover Cisau. Dalam proses pembangunan flyover Cisau ini, Bupati Tanggerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, selain mengurangi tingkat kemacetan di Kabupaten Tanggerang, juga sebagai upaya dalam memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan untuk masyarakat. Tujuan dari RPJMD ini adalah untuk mengurangi kemacetan di Kabupaten Tanggerang, sesuai dengan visi-misi Kabupaten Tanggerang. Maka dari itu, APBD menjadi satu faktor yang nanti menuntaskan program ini. Diharapkan nanti di bulan Oktober atau November tahun 2023 ini, flyover ini sudah bisa beroperasi, selesai dan beroperasi, kemudian meningkatkan efektivitas transportasi bagi masyarakat di sekitar kecamatan Cisau kini. Dengan mengucurkan dana APBD sebanyak 200 miliar, sebagai alokasi anggaran pembangunan dan pengadaan tanah, flyover Cisau diperkirakan akan selesai September 2023 mendatang. 21 Juni sudah 63 persen, jadi nanti ketika girdernya sudah terpasang, ini kemungkinan di akhir September sudah bisa commissioning untuk percobaan. Dari Tanggerang, Tim TV One mengabarkan. Dari Tanggerang, Tim TV One mengabarkan.